selanjutnya saya mau membuat saya copy dan paste disini lalu disini adalah isi artikel isi artikel semacam itu dan disini saya memberikan tag area tag area dan dinama adalah isi lalu di size oke mungkin 80 dan di value saya memberikan penutupan dulu disini lalu value nya langsung saya hapus disini oke saya ctrl z dan saya menghapusnya sampai disini saja dan disini saya memberikan penutupan semacam ini tag area juga oke semacam itu penutupan dan oke saya coba dan jika ada get nomor disini ada isi artikel isinya adalah ini dan saya edit mungkin saya edit mungkin 280 size nya lalu disini saya memberikan br break dan jika saya simpan dan jika saya simpan saya sudah mempunyai ini dan oke size mungkin saya gunakan style 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 dan disini width titik 2 mungkin 280 PX dan titik koma lalu disini height dan mungkin 80 PX dan jika sekarang saya simpan maka saya sudah mempunyai semacam ini dan mungkin saya tambahkan lagi 500 mungkin saya simpan lagi saya lihat oke saya sudah mempunyai ini dan disini bukan judul tapi saya memberikan isi dan jika saya simpan saya sudah mempunyai ini judul oke mungkin di height atau mungkin saya membuat tabel saja biar lebih teratur saya memberikan tabel dan disini adalah tr td lalu disini adalah penutup td lalu pembuka td dan disini penutup td lalu penutup tr penutup td dan penutup td penutup td dan disini penutup td penutup td dan penutup td lalu disini saya memberikan penutup td oke semacam itu dan jika saya simpan saya sudah mempunyai sesuatu yang teratur semacam ini oke dan orang bisa mengetik ini dan mungkin heightnya saya tambahkan mungkin 200 oke semacam itu oke saya sudah mempunyai semacam ini di artikel saya dan saya menambahkan satu kolom lagi dan saya copy ini sampai sini lalu saya paste disini dan disini saya kosongkan dan disini saya memberikan input dan type submit lalu di name edit ptn dan di style oke saya hapus lalu saya isikan value dan simpan artikel ini mungkin semacam ini dan disini saya tidak memberikan ini dan sampai teka area saya hapus oke seperti itu dan jika saya simpan lalu saya lihat disini saya sudah mempunyai simpan artikel ini dan anda bisa mengganti judul disini lalu mengganti isi artikel dan sekarang saya memberikan fungsi update oke saya pergi ke atas dan disini saya langsung memberikan if dan di if saya memberikan ini edit ptn dan disini adalah dollar post dan edit ptn dan disini saya langsung memberikan koneksi ke database untuk di update dan langsung saya menuliskan mysql query dan disini adalah semacam ini dan langsung update artikel dan set disini saya mau mengganti beberapa yang ada di tabel artikel jika kita lihat di artikel ada judul isi dan tanggal saya mau mengupdate ini saya mau mengupdate tiga ini dan saya menuliskan disini adalah set judul judulnya sama dengan apa dan disini saya memberikan koma lalu isi sama dengan apa dan tanggal sama dengan apa juga lalu disini adalah where dan where nya adalah nomor sama dengan sama dengan apa juga seperti itu dan jika ini selesai maka saya memberikan eho data baru telah disimpan oke mungkin semacam ini dan disini dan disini saya memberikan fungsi header header dan location lalu oke tanda semacam ini dulu tanda kutip dan di location titik 2 lalu saya memberikan seperti disini saya memberikan daftar artikel yang tanpa nomor jadi saya copy mulai tanda tanya sampai sini saya copy dan di header saya memberikan ini oke semacam itu dan sekarang saya mau membuat ini variable dolar jd judul sama dengan dolar karis bawah pos dan disini saya mengisikan namanya judul dan disini saya memberikan judul lalu saya copy dan paste satu kali lalu disini adalah is isi dan di is saya memberikan isi lalu disini saya memberikan variable baru dolar wk waktu sama dengan time oke semacam itu dan disini di judul saya memberikan dolar jd lalu di isi saya memberikan dolar is kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati